Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama channel Nasehat Muhyibin. Semoga kalian dipanjangkan umur, disehatkannya badan, dan dikabulkan hajat. Kali ini admin akan menceritakan tentang rahasia tukang jahit yang jadi wali Allah. Dulu ada seorang pria di sudut daerah yang bekerja sebagai penjahit. Hari-harinya ia habiskan dengan fokus pada pekerjaannya, mengukur pelanggan, menentukan model jahitan, memotong kain, dan kemudian menjahitnya menjadi pakaian-pakaian yang indah. Ia begitu fokus dan serius dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak memiliki waktu luang untuk sekedar berbincang-bincang dengan tetangga. Interaksi verbalnya hanya terbatas pada pelanggan yang datang ke butiknya. Meskipun secara fisik tampak seperti seorang tukang jahit yang sibuk dengan pekerjaannya, sebenarnya ia adalah sosok yang lebih dari itu. Siapa yang menyangka bahwa dia diangkat oleh Allah sebagai wali abdal? Para wali abdal merupakan kekasih Allah yang terpilih dari golongan hambanya. Mereka hanya berjumlah tujuh orang pada setiap masa. Ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, Allah akan memilih hamba kekasih lain sebagai penggantinya. Wali abdul sering dijuluki sebagai wali paku bumi karena tugas utamanya adalah memohon rahmat dari Allah Ta'ala untuk menjaga kelestarian alam semesta. Namun, bagaimana mungkin seorang tukang jahit yang tampaknya biasa-biasa saja dapat dinaikkan pangkat menjadi wali abdal oleh Allah? Awalnya saya adalah seorang penjahit amatir, dan pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan yang menopang hidup saya. Namun, ada satu tujuan yang selalu menggerakkan hati saya. Namun, terdapat satu kebiasaan yang tidak lazim dilakukan oleh sebagian besar manusia. Saya selalu menghitung dan mengingat kata-kata apa saja yang telah saya ucapkan pada siang hari. Saat senja menjelang, saya akan merenungkan kata-kataku yang bernilai kebaikan sebagaimana mampu memenuhi janji jahitan dengan tepat. Saya akan memucapkan hamdalah dan bersyukur atas karunia Allah bila hal tersebut terjadi. Namun, bila saya menyadari perkataanku tidak demikian, maka segera saja saya akan beristighfar dan memohon ampunan hingga suatu saat Allah ridho pada apa yang telah kulakukan. Kemudian, saya dianggap sebagai kekasih wali abdal yang hanya terdiri dari tujuh orang pada setiap masa, seperti yang diceritakan oleh Syekh Makinuddin Al-Asmar dalam kisah tentang ihwannya yang tertulis dalam kitab Tajul Arus Al-Hawilita Din Nufus Karya Al-Arifbillah. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak perlu memiliki pemikiran yang berlebihan dalam menjadi kekasih Allah Ta'ala. Sebaliknya, pemikiran tersebut hanya akan menimbulkan beban pikiran belaka. Rahmat Allah sangatlah luas dan tak terhingga, oleh karena itu jangan meremehkan amal sederhana karena siapa sangka hal tersebut bisa menjadi penyebab cinta kasih Allah. Menurut Imam Asisadili dan Syekh Al-Mursi, suatu hari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi duduk bersama gurunya, yaitu Imam Abul Hasan Asyadili di pekarangan rumah. Kami membahas berbagai topik, tetapi kemudian sekelompok orang masuk dan mendekat kepada kami. Mereka adalah wali abdal, seperti yang dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asyadili. Namun, dengan pengamatan mataku, saya melihat kata-kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi bahwa mereka yang saya temukan bukanlah wali abdal. Saya merasa heran ketika saya bertanya kepada guru saya dan dia menjawab. Syekh Asyadil mengatakan bahwa seseorang yang mampu mengubah keburukan menjadi kebaikan, maka ia layak dianggap sebagai salah satu wali abdal. Hal ini dibuktikan dalam keterangan disamping oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang menyatakan bahwa proses pertobatan dari sikap buruk menjadi baik merupakan awal dari jalan menuju pemahaman dan kedudukan sebagai wali abdalan. Murid Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yaitu Syekh Ibn Abdillah, mendengar guru besarnya berbicara seperti itu. Mengenal seorang wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah sendiri. Allah dapat dikenali dengan kesempurnaan dan keindahannya, tetapi untuk mengenali tanda-tanda seorang wali, kita harus memperhatikan perilaku dan sifat-sifatnya. Menurut Syekh Ibn Atayla As-Sikandari, seorang wali Allah bisa saja bersembunyi di tengah-tengah kita, mereka juga makan dan minum, bekerja layaknya manusia biasa sehingga sulit dikenali. Namun, setidaknya kita bisa sedikit mengetahui tanda-tanda keberadaan mereka. Berikut adalah beberapa tanda-tanda seorang wali Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Tidak memikirkan urusan reseki 2. Tidak mengeluh ketika sakit 3. Makan bersama-sama 4. Tidak dendam Sampai di sini dulu, pertemuan kita, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bila ada salah kata, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!